hai oke kawan hari ini saya mau pergi mpulang mencari rotan peduk atau cari yang unik-unik saja oke seperti apa pohon rotan mari kita lihat dan marilah kita ikuti dan juga ditemani oleh kawan-kawan saya itu yang banyak dan sampai juga ke lokasi tempat dimana ada pohon rotan dan disini saya mau mencari rotan yang unik saja dan selalu berhati-hati soalnya durinya ini banyak sekali ini namanya pohon duri mungkin ini jadi batang-batangnya ini berisikan dulu semua ini bagaimana memegangnya ini tapi yang sudah kering katanya ini digelupas kulitnya oke kita langsung saja kita gelupas cari dari yang kering dulu siapa tahu nanti ketemu yang peduk yang josh bisa dibawa pulang dan pastinya bermanfaat nah ini dia pohon yang sudah kering ini seperti ini jadi kulitnya ini dibuka dulu nah isinya ini seperti seperti ini nih waduh rupanya saya kena duri bro enggak papa lah ini dia ini ini rotannya masih dalam pohon ini saya pun baru pertama kalinya melihat pohon rotan ini bukan saya bohong atau gimana ini ini seumur hidup saya ini saya baru pertama kali melihatnya ternyata seperti ini pohon rotan ini jadi yang pokusnya dibukus oleh duri-duri yang tajam oke katanya kalau di pohon rotan seperti ini ini biasanya katanya ada salah satu yang unik yang bisa dibilang penuh saya pun lagi mencarinya bersama kawan saya ini kita cuman berdua ini yang sudah jadi rotan seperti keren kan jadi ini berbeda dengan pohon bambu ini ini akarnya dan cabangnya ini banyak sekali panjangnya kemana-mana ini kalau jalannya tidak berhati-hati bisa kena durinya ini soalnya duri semua ini oke kita masih tetap mencarinya walaupun belum menemukan hasil yang diinginkan tapi namanya juga mencari kalau belilah pasti cepat nemu kalau nyari itu ya pasti ya secara telaten pelan-pelan yang penting pasti itu dia itu ke atas sana itu pokoknya menguungur panjang sekali ini satu ukuran bambu aja ini ini dia ini ternyata bukan woi ternyata saya kena durinya lagi oke bro dan akhirnya berhasil menemukan satu buah yang dibilang petuk dan unik inilah dia berhasil ditemukan ini ini luasnya ini berhadap-hadapan cuma masih di buku sini yang atas jadi seperti ini ini rotan petuk yang masih di pohon ini seperti ini dan masih hijau kulitnya tapi dalamnya sudah baik dan langsung saja ini kita fokus ke bawah pulang ini dia itu itu luas bawahnya ada tiga itu dan di atasnya itu belum terlalu kering itu dia itu menghadap ke bawah itu pas ketutupan itu ini sudah pasti petuk ini rotan petuk alami langsung oke kita langsung kukus saja bawa pulang setelah sampai di rumah langsung saja dikukus biar tidak digigit semut ini abang saya ini yang menemukannya ini maksudnya dikukus ini biar dikukus ini tidak digigit semut atau serangga ini yang tadi baru nebang oke kita simpan dan terima kasih jangan lupa like comment subscribernya oke 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 oke